Halo Mas Bro, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Nah kali ini saya sebarusan mengurus ini akuarium untuk ikan tapah, kalau orang Jambi itu nyebutnya ikan tapah, seperti kata bertapah gitu, seolah ikannya bertapah. Tapi yang di dalam dunia perikanan itu biasanya disebut ikan tapah, sesuai nama daerah asal dia banyak ditemukan di negeri Malaysia, jiran kita, tetangga kita. Ikan tapah atau ikan walago, ya bahasa latin ya, saya tidak tahu walago itu nama orang apa-apa gitu. Nah saya dapat ikan tapah ini, kemarin mancing. Apa ini Mas Bro? Hah, ikan apa ini? Nah ini dia Mas Bro. Yang besar itu, lele limbat Mas Bro. Limbat. Nah yang kecil ini lah ikan tapah ini tuh Mas Bro. Nah mau saya pindahkan ke akuarium ini. Karena begini Mas Bro, ikan tapah ini tergolong langka, atau kalau bahasa-bahasa internasionalnya itu dalam dunia biologi itu tritten ya, terancam punah. Nah ini saya pindahkan dulu ke sini sebelum kita masukkan ke akuarium ini. Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Mas Bro. Ini kan tapah, dia termasuk ikan berkumis, benar seperti lele dan seperti limbat itu Mas Bro. Nah ini limbat, limbat kan juga berkumis Mas Bro. Itu limbatnya, saya tinggalkan dulu dalam plastik ini, dia akan ditempatkan di tempat berbeda. Nah kita bahas ikan ini, ikan tapah ini. Cuman bedanya, dia di bagian perutnya itu tipis Mas Bro. Kalau lele kan lebar, kalau dia tipis. Nah tuh di bawah, dan ada sirip di bawahnya. Siripnya itu membuat ikan ini mirip ikan lais. Seperti ikan lais. Nah dimasukkan akuarium, dia akan indah. Ini Mas Bro, enak dipandang mata. Lebih dari itu dia karena dia ikan langka, sudah sebaiknya ini dilestarikan. Nah saya ingin melestarikan. Pertama-tama memang saya masukkan ke akuarium ini. Saya masukkan sekarang, sebaiknya. Ini air sudah air dari dalam akuarium. Nah saya angkat pakai tangan saja. Nah itu dia bermain laringan bebas di dalam itu Mas Bro. Akuariumnya sudah saya kasih airator. Nah dia bermain di dasar Mas Bro. Dan indah bentuknya Mas Bro. Nah ini dia bermain di bawah kerutnya itu seperti ikan lais. Nah ada sirip-siripnya itu yang. Nah ini tapah hitam Mas Bro. Saya tidak tahu masalah ini apa. Lagipun ya tidak sampai ke situlah ilmu saya. Nah tapah hitam ini bisa mencapai ukuran 80 kg. Di Jambi pernah ditemukan di sungai. Kan tapah sebesar seberat 80 kg. Dan walaupun dia terancam punah. Sebenarnya dia masih ada dijual di pasaran. Di nilaian-nilaian itu masih sering menemukan ikan ini. Sering mendapatkannya dijual. Nah cuma dia terancam habis saja yang terancam punah. Dan sayang karena itulah saya merestarikannya di dalam akuarium. Ini akuariumnya masih kosong dalam artian belum ada rumput. Belum ada batu-batu, pasir dan segala macam. Ataupun daun-daunan. Nanti sebentar lagi akan saya kasih Mas Bro. Nah itu sudah saya kasih Hidrila Mas Bro. Dan batu-batu kali. Nah ikannya lagi tenang. Kebawah. Ikannya kalau kita lihat itu suka bersembunyi. Maka mungkin akan saya tambahkan daun pisang kering. Dan juga daun ketapang. Itu Mas Bro. Saya kasih pipa duluan. Dan ternyata memang dia suka sembunyi seperti itu Mas Bro. Dia tidak mau keluar lagi kalau sudah dapat tempat sembunyi. Dia harus saya kasih satu batu lagi di depannya. Supaya dia merasa terlindung di balik potongan pipa itu. Ini sudah saya kasih daun ketapang Mas Bro. Sama itu. Sama ditambahkan batu di depan potongan pipa itu. Supaya dia bisa bersembunyi dan merasa nyaman di dalamnya. Memang sih lebih enak melihat ketika dia berenang-berenang. Tapi dia kan juga perlu merasa nyaman di dalam itu. Maka ya saya bikinkan sarangnya lah. Sebenarnya ikan tapah ini tadinya Mas Bro. Mau saya taruh di akuarium di rumah saya Mas Bro. Bersama ikan hias yang lain. Bersama ikan koi, ikan maskoki, ikan komet. Tapi karena dia ini karnipora, cenderung memakan ikan kecil-kecil. Saya takut dia menghajar ikan komet dan ikan pelatih saya yang masih kecil-kecil. Atau ikan koki juga mungkin diajarnya. Karena ikan koki itu kan ada sirip-sirip yang lembut-lembut. Yang mungkin enak saja mungkin diterkam oleh ikan-ikan seperti ini. Nah karena dia ini karnipora, maka saya pisahkan dalam satu tempat tersendiri. Dan juga tidak saya gabung dengan lele. Ketakutnya mereka berkelahi berdua. Nah ini lah Bro. Misi lestari saya kali ini mengelamatkan ikan tapah. Semoga nanti saya menemukan ikan tapah-ikan tapah yang lain. Saya mau saya masukkan sini sebagai pasangannya. Saya tidak tahu ini jantan atau betina. Kalau sudah berpasangan, mudah-mudahan bisa dikawinkan dan bisa beranak-bina. Kalau bisa beranak-bina, dia akan bisa dikembangkan. Jadi tetap bisa lestari di alam. Oke Mas Bro, demikian vlog saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!